Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri Jadi di video kali ini kita akan bahas soal TKP khususnya materi jejaring kerja Simak baik-baik video ini sampai selesai ya Soal pertama, Anda telah bekerja selama 10 tahun di perusahaan pusat yang memiliki 15 kantor cabang Karena kinerja Anda yang baik, Anda mendapatkan promosi jabatan dari kantor untuk memimpin kantor cabang baru yang berada di kota lain tempat Anda tinggal Kantor cabang tersebut baru beroperasi selama 2 tahun Sesampainya di kantor cabang tersebut, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Segera mempelajari karakter dan kinerja staff di kantor yang baru saja saya pimpin B. Segera mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja staff dan membuat program kerja C. Melihat laporan-laporan kinerja dan laporan keuangan kantor yang baru saja saya pimpin D. Mengadakan rapat dan berkenalan dengan staff di kantor yang baru saja saya pimpin E. Berkenalan dengan staff supaya bisa bekerja sama dengan baik Baik teman-teman, untuk jawaban yang mendapat skor 5 adalah opsi B Yaitu segera mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja staff dan membuat program kerja Kenapa harus B? Karena sesuai dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif Soal selanjutnya, setiap tahun kantor Anda mengadakan acara untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan kegiatan perlombaan Tahun ini, Anda mendapat tugas menjadi panitia acara tersebut Tetapi, ternyata ketua panitia tahun ini adalah karyawan yang memiliki karakter suka memerintah dan tidak mau ikut Sikap Anda sebagai anggota panitia kegiatan tersebut adalah A. Mengundurkan diri menjadi panitia karena Anda bukan tipe orang yang suka diperlakukan secara sewenang-wenang B. Melaporkan kepada atasan bahwa ada kendala dalam penyelenggaraan acara di kantor Anda C. Menasehati secara halus kepada ketua tim Anda karena banyak yang merasakan hal yang sama dengan Anda D. Memprovokasi teman-teman Anda untuk mengganti ketua panitia E. Biasa saja karena menurut Anda hal tersebut merupakan hal yang biasa Baik teman-teman, jadi untuk soal ini yang mendapat skor 5 adalah opsi C Yaitu menasehati secara halus kepada ketua tim Anda karena banyak yang merasakan hal yang sama dengan Anda Kenapa harus opsi C? Karena sesuai dengan indikator jejaring kerja yaitu bagaimana Anda bekerja sama secara efektif dengan orang dari berbagai karakter Soal selanjutnya, saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi Suatu hari saya ditugaskan oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek pembuatan jalan tol Namun, beberapa anggota tim saya tidak menunjukkan sikap yang kooperatif saat rapat perencanaan proyek Saya akan A. Melaporkan kepada atasan anggota yang tidak kooperatif B. Mengerjakan proyek tersebut dengan orang-orang yang kooperatif saja C. Mendekati anggota secara personal dan mengajak mereka untuk bekerja secara profesional bersama-sama D. Mengeluarkan anggota tim yang tidak kooperatif E. Memberikan tugas yang tidak penting kepada anggota tim yang tidak kooperatif Oke teman-teman, jadi untuk soal ini jawabannya adalah C Yaitu, mendekati anggota secara personal dan mengajak mereka untuk bekerja secara profesional bersama-sama Jadi, disini opsi yang tepat adalah C Karena, sesuai dengan indikator jejaring kerja yaitu Bagaimana Anda bekerja sama secara efektif dengan orang lain dari berbagai karakter Terus, disini sebagai ketua tim juga harus mampu mengayomi bawahan Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam proses belajar Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan Jangan lupa like, subscribe dan juga share ya teman-teman Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax